Selamat siang kepada para dewan juri yang saya hormati, dan juga selamat siang kepada semua teman-teman mahasiswa FKUPH, dan juga para dokter yang saya hormati. Saya ucapkan selamat datang di Talent Show Acara Puncak Desnatalis 2021, dan tema pada tahun ini yang diangkat adalah tema Jaga Negara, Jaga Budaya. Saya perkenalkan, nama saya Yauda Arisa Sita Butar, mahasiswa FKUPH dari BAS 2020, dan pada hari ini saya akan memandu acara Talent Show di siang hari ini. Jadi sebelum kita menikmati dan juga menyaksikan kekreatifitasan dari para mahasiswa FKUPH, ada baiknya kita mengenal dulu pada hari ini line-up dewan juri yang sudah hadir di hadapan kita semua ini. Jadi pada dewan juri ini yang akan menilai setiap video yang sudah dikumpulkan, dan juga nanti akan kita saksikan secara bersama-sama. Jadi di line-up dewan juri pada hari ini, saya izin untuk memperkenalkan ya dok ya. Ada dokter-dokter Nikolas Kilumbun, spesialis farmakologi klinis. Ada dokter Nana Novia Jayadi, spesialis kulit dan kelamin. Dokter Niken Ageng Rizky, spesialis lingah hidung tenggorokan kepala leher. Halo. Dan juga ada dokter Neneng Suryadinata, magister psikologi terapan, yang pada hari ini kebetulan akan diwakili oleh dokter Niken. Lalu ada dokter, dokter Andrei Kurniawan, spesialis penyakit dalam, Finasim. Halo semua. Dan yang terakhir ada dokter Nata Pratama Harjo Lugito, spesialis penyakit dalam. Jadi demikianlah line-up juri pada hari ini, di siang hari ini. Jadi kita sebelum mulai lebih lanjut lagi di acara television ini, mungkin saya pengen ngobrol dulu sedikit ya. Mungkin bisa mulai dari dokter Niko. Selamat siang dok. Jadi mungkin ekspektasinya untuk video-video yang akan dokter saksikan ini kira-kira ekspektasi dokter sendiri apa nih dok? Ya, selamat sore menjelang malam. Ya, yaudah. Jadi ekspektasinya seperti sudah tiga tahun berselang ya. Betul? Mohon koreksi, dua tahun atau tiga tahun? Tiga tahun ya. Acara talent. Betul ya? Yaudah. Iya dok, betul dok. Ekspektasi saya tentu saja semakin lama akan semakin lebih baik ya. Kemudian teman-teman calon mahasiswa maupun yang sudah menjadi mahasiswa di UPH punya keberimbangan antara belajar dan berseni. Keberimbangan antara stres dan rekreasi dalam musik, dalam seni. Jadi, terima kasih buat panitia yang punya ide pertama dan yang meneruskan sampai saat ini bisa berjalan dengan baik sekali. Terima kasih. Ya, terima kasih dok, dokter Niko. Terima kasih mungkin ke dokter Andre. Dok, pertanyaan masih sama dok. Jadi ekspektasinya untuk para mahasiswa yang ikut berpartisipasi di acara tahun ini dok? Ya, talent show tiap tahunnya adalah merupakan suatu wadah buat mahasiswa untuk ekspresikan otak kanan mereka ya. Tentu saya sangat berharap bahwa hasil karya daripada otak kanannya tersebut bisa menjadi suatu karya yang baik untuk masyarakat Indonesia. Oke, baik. Terima kasih dokter Andre. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kita akan masuk ke penampilan video dari setiap peserta. Jadi, untuk video pertama ini, para dokter sekalian, video ini berasal dari angkatan yang sekarang sedang bersiap-siap nih untuk menjalani tingkatan selanjutnya dari pendidikan mereka untuk menjadi seorang dokter. Tapi meskipun begitu, angkatan ini tetap ikut pada tahun ini karena mereka tetap membuktikan kalau misalnya bakat yang mereka punya ini tetap bisa diasah nih meskipun lagi sibuk-sibuknya mereka sekarang ini. Jadi, tanpa lama lagi, saya persembahkan batch 2018. Para logistik, saya persilakan. Terima kasih telah menonton! 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 Sampai jumpa 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 Sampai jumpa